Baik, pertama saya persilahkan Bapak Kurkit Suryawicaksono, Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi. Dan ini tadi juga sudah dibahas oleh Bapak tentang bagaimana rakyat maumur, pasti pangannya juga harus maumur. Silahkan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menilang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin, Pak. Saya Kukrit, Pak. Memangkili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan, Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, Bapak. 59 persen petani menggarap lahan di bawah setengah hektare. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, Bapak. Bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Ijin pertanyaan kedua. Apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih, Bapak. Jadi, Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan? Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mas Kukrit. Jadi, inilah yang saya maksud bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi, masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti, ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi, itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukernya tidak cocok. Dan, bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja. Sulit sekolah bagus. Karena semua dianggap harus dianggap free market. Free market benar. Tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperlegangkan. Jadi, apa? Makanya, pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar, waktu itu, Bulog melaksanakan suatu operasi. Suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik, bisa dikendalikan. Tapi, konsumen di kota juga dijaga. Tapi, waktu itu kita menyerah kepada IMF. Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita. Padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara, tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, tidak ada urusan bagi mereka. Sudah-sudah, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita. Itu masalahnya. Iya kan? Aku suka, aku suka makan Burger King. Aku suka. Iya kan? Kadang-kadang mereka yang tidak peduli sama kita. Iya kan? Jadi, keberfihakan, pengelolaan, pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantarannya. Iya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan. Itu pupuk susudi untuk rakyat. Bendis dan sebagainya. Kemudian, salah satu strategi yang paling utama adalah food estate. Lumbung padi. Yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan. Karena faham orang-orang Neolib tidak usah. Untuk apa? Untuk apa? Beli beras dari petani Indonesia. Beli saja dari petani Vietnam. Lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun? kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani, mau jadi petani. Seperti di Jerman, di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya? Saya pernah ke desanya Jerman, bau bau tai sapi. Tapi mobilnya golf. Rumahnya bagus. Sore-sore, dia sudah langsung ganti baju. Malam-malam, dia dansa di disco. Anak-anak muda, mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia, mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya, moderator, ini, bicara pertanian, ini gak bisa, hanya dua menit. Mau nambah? Boleh, Pak. Boleh, boleh. 30 detik. Begini. Iya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda, khusus. Kita diskusi lima jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju. Setuju ya. Lima jam. Setuju, Pak. Setuju. Dua menit. Dua menit kumaha, tuh. Nanti kita undang Kadin ke tempatnya, Bapak. Lima jam ya, Pak. Setuju banget, Pak. Baik. Soalnya yang nanya, banyak banget, Pak, hari ini. Jadi mohon maaf, Pak. Nanti ada lima lagi yang tanya. Boleh ya, Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke. Baiklah, pemirsa. Pak Prabowo masih akan menjawab banyak pertanyaan. Bagaimana nilai saya? 150 ya. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, karena Pak Prabowo masih akan menjawab semua pertanyaan daripada pengurus Kadin. Silahkan lewat iklan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.